hai semuanya ketemu lagi karena sebentar lagi memasuki bulan puasa jadi kita bikin angpau buat lebaran ya kali ini dengan bentuk hati yang hasilnya seperti ini, di bagian penutupnya ada kancing kemudian kita tinggal kaitkan saja seperti ini biar uang semakin aman untuk alat dan bahan disini aku gunain hook nomor 4 kemudian untuk benangnya aku gunain benang polycherry dan langsung aja kita mulai merejutnya pertama kita bikin slip knot lalu tusuk rantai 5 kali lalu bikin slip stitch di ujung rantai oke seperti ini kemudian lanjut kita buat 4 kali tusuk rantai kemudian kita akan buat 2 kali tusuk double crochet ini jumlahnya ada 3 tusukan termasuk dengan tusuk rantainya kemudian kita buat tusuk rantai 2 kali lalu kita buat 3 kali tusuk double crochet 1 2 3 lalu 2 kali tusuk rantai untuk membuat sudut lalu kita buat 3 kali tusuk double crochet lagi untuk hitungan untuk hitungan 3 kali tusuk double crochet itu kita buat 4 sisi ya kemudian lanjut bagian sudut buat 2 rantai kemudian kita buat sisi lagi dengan membuat 3 kali tusuk double crochet oke oke seperti ini ya kita sudah dapat 4 sisi kemudian yang terakhir kita buat tusuk double crochet untuk membuat bagian sudut yang keempat oke seperti ini ya untuk baris pertama kita dapat 4 sisi kita dapat 1 2 3 4 kemudian juga 4 sudut 1 2 3 4 kemudian lanjut baris kedua kita buat 4 kali tusuk double crochet kemudian 2 kali tusuk double crochet kita akan membuat 4 kali tusuk rantai kemudian lanjut 2 kali tusuk double crochet oke seperti ini lalu 2 kali tusuk rantai karena kita akan membuat tusuk penambahan jadi kita buat tetap di lubang yang sama kita buat 3 kali tusuk double crochet 1 2 3 oke hasilnya seperti ini ya ini kita buat tusuk penambahan jadi kita akan bikin di lubang bagian sudut lainnya buat tusuk rantai dulu kemudian kita masuk di lubang disini lubang bagian sudut kita buat tusuk penambahan seperti yang tadi kita lakukan kita buat 3 kali tusuk double crochet kemudian 2 kali tusuk rantai lalu 3 kali tusuk double crochet lagi tetap pada titik sudut yang sama oke seperti ini kemudian tusuk rantai lalu buat hitungan yang sama di sudut ini jadi kita membuat hitungan yang sama di setiap sudut sebanyak 4 kali karena jumlah sudutnya ada 4 yang sama di setiap di setiap mencari kemudian setelah membuat 4 sudut kita buat tusuk slip stitch disini untuk baris kedua hasilnya seperti ini kemudian lanjut baris berikutnya kita buat tusuk rantai 1 kali lalu kita buat tusuk single crochet tepat di lubang dimana kita membuat tusuk slip stitch tadi jadi setiap lubang akan kita isi dengan tusuk single crochet seperti ini kemudian kita sampai di lubang bagian sudut kita juga membuat tusuk single crochet kemudian rantai 2 kali lalu buat tusuk single crochet di lubang yang sama lalu lanjut tiap lubang ini masing-masing kita akan isi dengan 1 tusuk single crochet oke oke di sela-sela ini kita juga isi dengan tusuk single crochet lalu lanjut setiap lubang kita isi 1 tusukan oke kita sampai di lubang bagian sudut disini kita buat tusuk single crochet oke hasilnya seperti ini ya untuk ini bagian lanjutnya kemudian kita akan membuat tusuk triple crochet sebanyak 12 kali caranya seperti ini ya masuk ke lubang ini kita buat tusuk triple crochet 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 10 11 12 kemudian kita buat tusuk disini ya kita buat tusuk slip stitch di lubang bagian sudut oke seperti ini oke sudah mulai terlihat bentuk hatinya ya kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian cantelan pada kancingnya disini ya dengan membuat tusuk rantai kita akan membuat seperti ini ya kita buat tusuk rantai untuk panjang pendeknya atau jumlah tusukannya kalian sesuaikan dengan kancing yang kalian gunakan ya kemudian kita buat tusuk slip stitch pada lubang yang sama oke seperti ini untuk bagian cantelan kancing sudah selesai kemudian kita akan lanjutkan kita akan membuat bagian seperti ini jadi sama kita buat tusuk triple crochet sebanyak 12 kali kita percepat videonya selesai selesai nah kemudian kita buat tusuk single crochet disini lalu kita lanjutkan membuat tusuk single crochet sampai akhir baris oke sudah selesai hasilnya seperti ini ya sudah membentuk hati kemudian selanjutnya kita bisa potong bagian benang kemudian kita rapikan dengan menggunakan invisible join kemudian 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 selamat menikmati 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 oke untuk hasilnya seperti ini ya kita akan lanjutkan selamat menikmati sampai di titik ini 5 tusukan dari tengah kita hitung dari sini 5 tusukan jadi nanti kita berhenti disini oke disini aku udah selesai kemudian kita akan membuat bagian handle nya untuk bagian handle kita hanya akan membuat tusuk rantai saja untuk panjang banding nya sesuaikan dengan selera kalian bisa panjang sekali untuk dibuat sling bag atau kalian gunain handle yang kecil saja atau pendek untuk membuat gantungan kunci disini aku buat sekitar 6 cm saja seperti ini hasilnya kemudian setelah selesai kita kaitkan pada titik ini oke seperti ini kemudian kita bisa potong bagian benang lalu rapikan dengan menyembunyikan sisa benang di bagian dalam rajutan kemudian kita potong sisa benang lalu kita rapikan menggunakan korek api oke untuk bagian rajutannya udah selesai kita tinggal finishing aja kita pasang bagian kancingnya ya oke untuk angpal lebaran bentuk hatinya udah selesai dan hasilnya seperti ini semoga kalian suka jadi sekian dulu tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya